Intro Selamat malam pemirsa Gamalama TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kita berjumpa kembali Dalam dialog spesial edisi hari ini Yang kembali hari di layar kaca anda Dan mudah-mudahan suasana anda di malam hari ini Selalu diliputi dengan suasana bahagia Dan urusan atau pekerjaan anda pada hari ini Berjalan dengan lancar itu harapan kita semua Dan baik pemirsa Gamalama TV Pada malam hari ini kita Akan membahas sebuah topik menarik Yang tentunya akan menjadi begitu spesial Ketika kita bahas dengan narasumber yang berkompeten Dengan asalah ini Seperti kita ketahui bersama bahwa Pada hari Jumat kemarin Kita baru saja melewati satu hari libur Hari libur yang mungkin banyak orang tidak tahu Ini hari libur apa Tetapi hari libur ini cukup penting Bagi sebuah negara dengan keragaman Seperti Indonesia ini Hari libur tersebut yakni Perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek Kita biasa menyebutnya Tahun Baru Cina Nah untuk perayaan tahun 2018 ini Seperti biasa di kota Ternatik Kita juga merayakannya dengan sederhana Tapi penuh hikmat Dan bagi kita warga negara Indonesia Dalam bingkai kebinekaan Perayaan Imlek tidak hanya menjadi Hari besar warga keturunan Tionghoa Tetapi dalam konteks kebinekaan Sudah menjadi hari besar Semua warga negara Indonesia Karena itu pada malam hari ini Dialog spesial kita mengambil topik Imlek dan kebinekaan Dan untuk itu telah hadir bersama kami Pada malam hari ini Pendeta Agama Kung Hucu Ternate Beliau adalah Nanti beliau akan memperkenalkan dirinya sendiri Saya menyebutnya beliau Kok Boy saja Nanti kita akan bahas dengan beliau Dan di kota Ternate sendiri Perayaan Imlek kemarin berlangsung cukup meriah Dan tidak hanya Para pengikut agama Kung Hucu saja Tetapi juga Banyak sekali masyarakat yang ikut serta Meramaikan acara tersebut Dari malam sebelumnya sampai pada perayaan Baik kita langsung sapa Kok Boy malam hari ini Selamat malam Kok Boy Malam Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Oke Tadi pengantar saya agak panjang Sebenarnya saya terlalu semangat dengan ini Kok Boy Mungkin Belum banyak orang tahu Apa sebenarnya Imlek ini Kok Boy Orang hanya tahu ini tahun baru Cina Biasanya identik dengan Barongsai dan lain-lain Mungkin Kok Boy sendiri Sebagai pemuka agama Pendeta Agama Kung Hucu Bisa jelaskan Apa sebenarnya hikmah Dari perayaan Imlek Kalau menurut agama Kung Hucu Dalam konteksnya Imlek itu adalah Satu hari raya keagamaan sebenarnya Karena kita semua tahu bahwa Nabi Agung Kung Hucu Yang menganjurkan Untuk kembali ke penanggalan Dinastisia Kalau kita lihat bahwa Pada zaman sebelum-sebelumnya Pada waktu itu Itu Imlek itu Berkisar sekitar Bulan Desember tanggal 22 Tapi Pada waktu Era Nabi Agung Kung Hucu Dia menganjurkan untuk kembali ke Dinastisia Jadi kita kembali Ke musim semi Awal musim semi Dan ini merupakan Satu hari raya keagamaan Agama Kung Hucu Untuk Kaisar pada waktu itu Di era Huangdi itu Adalah Kaisar Han Wuti Menganjurkan Agar kembali Ke Apa Penanggalan Dinastisia Dan sebagai penghormatan Kepada Nabi Agung Kung Hucu Hari lahir Nabi Kung Hucu itu Mulai Tahun 0 Mulai Itu di Sebelum Masihi Kita tahu bahwa Nabi Agung Kung Hucu itu Lahir 551 Sebelum Masihi Nah kalau kita kasih kurang aja 2569 Terus dikurangi 551 Dapat berapa 2018 Ya Seperti ini Tahun baru 2569 Baik Itu tadi sejarahnya Ini cukup menarik ya Nah Apa sebenarnya Kalau tahun ini Kita masuk ke tahun Anjing Tahun anjing ya Kalau tahun baru Cina Itu sedikit dengan Sio-sio Sio-sio Ada 12 Sio Ada 12 Sio Ada 12 Sio Oke Dan tahun ini Kita masuk Tahun anjing Nah tapi sebenarnya Imlek sendiri Itu memiliki hikmah Terutama bagi pengikut Agama Kung Hucu Nah hikmah apa Dari pergantian tahun ini Hikmahnya ya Bahwa gini Kita bagi agama Kung Hucu Menggunakan Moment Imlek ini Sebagai satu Upacara keagamaan Kita Berdoa Mengucap syukur Kepada Tuhan Yang Maha Besar Dan para dewa-dewa Atas perlindungannya Selama satu tahun Jadi pada Penutupan tahun 2568 itu Kita menjadi Bahan Koreksi diri Introspeksi diri Apa yang telah kita lakukan Selama satu tahun Yang lalu Kiranya Tahun depan Tahun yang kedepan itu Kita bisa lebih baik Dari tahun-tahun yang Yang silang Sudah lewat ya Ya Baik Nah ini sekarang Tahun 2569 Ya Nah Tahun Anjing tanah ya Orang bilang ya Ya Tahu-tahu Anjing Kita agama Kongucu Tidak terlalu Pusing dengan Segala unsur-unsur Begitu Kita lebih banyak Kepada realita Kehidupan Tapi biasanya Ada pengikut-pengikut Tertentu yang Sangat yakin Dengan Sio-sio Atau Iya Gini Karena agama Kongucu itu Sudah Selama satu era Ya 30 tahun itu Tikung-kung ya Oleh karena itu Kita itu Sebagian itu Sudah ikut-ikut Dari agama Buddha Sekarang mereka Kembali lagi Ya Setidak-tidaknya Apa yang mereka Dapat disana lagi Sudah dicampur Adu Gitu Oke Tapi Sekarang ini Kalau Tidak hanya Umat Kongucu Yang bukan Semua Sebenarnya Kita juga senang Semua Semua etnis Tionghoa Baik Kristen Baik Tionghoa Islam Baik Kongucu sendiri Baik yang Buddha Semua mereka Silahkan Tapi Untuk umat Kongucu Ini adalah hari Keagamaan Ya Ya Mungkin perlu dicatat Bahwa Perayaan Imlek Ini adalah perayaan Tahun baru Nah karena itu Tadi seperti yang Kok Boy bilang Bahwa Ini tidak hanya Menjadi Hari Hari raya Atau tahun barunya Orang Umat Kongucu Tetapi Sudah menjadi Tahun baru Bagi Siapa saja Keturunan Tionghoa Yang sekarang Sudah Muslim Sudah beragama Kristen Dan sebagainya Oke Baik Pemirsa Gamalama TV Kita Sudah mulai Membahas Ini semakin Hangat Tentang Imlek Dan Kebinekaan Setelah ini Kita akan bahas Bagaimana Pengaruh Imlek Dan bagaimana Peran Imlek Di dalam Kebinekaan Kehidupan Berbangsa Dan bernegara Di Indonesia Terutama di Kota Ternati Dan Maluku Utara Padu Jangan kemana-mana Tetap di Gamalama TV Baik Pemirsa Gamalama TV Kita kembali lagi Dalam dialog spesial Dan malam hari ini Kita mengambil tema Imlek Dan Kebinekaan Tentunya ini sangat Erat kaitannya Dengan perayaan Tahun baru Imlek Yang baru berlangsung Beberapa hari yang lalu Dan kita pasti bersama Kok Boy Beliau adalah Pendeta Agama Kung Ucu Di Kelenteng Ibu Suri Agung Di Ternati Ya Baik Kok Boy Ini Kemarin Kita tanggal 16 Itu sudah ada Perayaan Imlek Tapi di Kelenteng Ternati Sendiri itu Prosesinya sudah Dari sehari sebelumnya Ya Bukan sehari sebelumnya Hampir 15 hari sebelumnya Hampir 15 hari sebelumnya Ya Oke Itu apa saja Yang dipersiapkan Dan apa saja Kita biasa persiapan itu Adalah kita sembahyang Purnama yang terakhir Purnama di bulan ke-12 Itu purnama di terakhir Atau orang bilang BG Atau bulan yang terakhir Itu juga kita lanjutkan Dengan sembahyang Pada tanggal 23 itu Kalau tidak salah 23 bulan 12 Imlek itu Kita menghantarkan para Dewa naik ke Nirwana Nah itu Dan kemudian Kita sembahyang Tutu tahun Sebagai pengucapan syukur Kita satu tahun lalu Kita terlewati Dan kemudian Acara Pas Hari Raya Imlek itu Kita bikin kebaktian Untuk Memohon Di tahun yang baru ini Kita dijauhkan dari segala Hal-hal yang tidak mengilakan Apalagi kita tahu bahwa Di tahun ini adalah Tahun politik Ya Biar bagaimanapun Ada riak-riaknya Yang moga-moga Kita semua itu Terlindungi Jauh semua Semua pihak itu Bisa menahan diri Ya Dan juga Kita Berdoa Khususnya tahun ini Karena Kita kehilangan Seorang putra Ternate Yaitu Sri Sultan Joe Kolano Malam-malamu Mudafarsyah Yang genap Berpulang ketiga Tahun Pas Imlek Pas di Imlek ya Pas Februari Jadi Kita banyak Introspeksi diri Disambing kita Mengenang beliau ya Kita juga Mengucap syukur Bahwa kita bisa Melewati tahun yang Lalu Dan kita akan Sambut tahun yang baru Dengan Semangat yang baru Dengan jiwa yang baru Mudah-mudahan Mudah-mudahan dengan Semua yang lebih baik Dan lebih sukses ya Ya lebih sukses Jelas Iya Berbicara tentang Praian Imlek Kemarin itu Dan ini sudah jadi Kebiasaan Hursusnya di Ternate Di mana-mana ya Tapi kita lihat Yang di Ternate sendiri Itu banyak sekali Orang datang Mungkin tidak ikut Kebaktiannya Tidak ikut Sembahyangnya Tetapi Ikut meramaikan Melihat suasana Karena ini terjadi Cuma setahun sekali Iya Nah Apa saja yang disiapkan Kemarin dan dipentaskan Kemarin itu Karena kita Ini kemauan Anak-anak kita ya Anak-anak kita Kita sebagai Orang tua Hanya merestui Mereka ingin Menunjukkan Selama satu tahun itu Mereka tuh Berlatih mandarin Berlatih menari Anak-anak sekolah minggu Jadi kita bilang Ya kita sebagai orang tua itu Support Karena kita ingat bahwa Dua tahun sebelumnya Memang mereka usulkan Demikian Tapi saya Saya Dajinkan Karena kita mesti dalam Masa perkabungan ya Pak Sultan belum tiga tahun Jadi pada tahun Tiga tahun Tiga tahun sudah bisa dirayakan Agak meriah dari yang lain Kita ada bikin panggung Terus ada tarian-tarian Anak-anak sekolah minggu Ibu-ibu yang tua-tua juga Nggak mau kalah Gitu Yang paling spesial Barongsai Yang selalu ada Barongsai itu sebenarnya Tiga tahun lalu ada Pada waktu itu Pas ada pentas Barongsai Dan pembakaran Kembang api Pesta kembang api Tapi pada waktu Selesai Pembakaran Kembang api itu Tepat jam dua malam Beliau berpulang Jadi Barongsai itu Sudah tidak Keliling kota lagi Kemarin kita Paradek keliling kota lagi Dan itu sukses ya Ini Barongsai itu jadi ciri khasnya Imlek kok Jadi Baru selalu ada Dan ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat selama satu tahun Kapan lagi dia keluar lagi Tidak juga Tidak juga Kapan-kapan saja Sampai mau dikasih datang Soalnya gini Barongsai itu Kita di McInternate ada Dua ekor Semua Tidak ada yang mau main Kalau kamu mau main boleh Saya kasih pinjam Nanti kita bilang Sama kru-kru disini Kalau ada kru mau main Silahkan Ada Ada tomburnya Ada semua komplit Kita sudah beli Dua set Yaitu warna merah Sama warna putih Ya Tapi Tidak ada permainnya Gitu Kita Menanti Kalau ada Ya mudah-mudahan Ada yang Bisa mengajarkan Anak-anak kita Bermain Nanti Kedepan mungkin Kedepan mungkin Sudah ada Tapi kalau kita lihat Di Ternate Kita sudah agak keseni Karena berkaitan Dengan barongsai Saya lihat di Ternate Dulu itu cukup banyak Sebenarnya anak-anak Biasanya bermain Mungkin tidak banyak Tapi Adalah yang sering bermain Tidak ada Kalau di zaman saya Tidak ada memang Kalau beberapa tahun Karena Kita tahu bahwa Perayaan ini Sudah hilang Dari tahun 1959 Tahun 59 Sudah Tidak ada lagi Kereta Cina Ya Biasa dulu kan ada Karena biasa Imblek ini kan Dintik dengan Musim buah-buahan Jadi itu Ada kereta yang Diukir Isinya buah-buah Baru digantung Buah-buahan Ada langsat Ada rambutan Digantung semua Manggis Di sini banyak Waktu itu Yang gerobak-gerobak Jadi itu Gantung Terus Anak-anak itu Dikasih pakaian yang Bagus-bagus Dinaikin Biar lucu-lucuan Terus Ditarik Kan kereta itu kan Bukan Waktu zaman itu Belum ada Kendaraan bermotor Ditarik orangnya Terus Terjadi Sedikit Kles Antara Masyarakat Yang masyarakat Saling menuduh Bahwa kamu Diperbudak Sama orang Cina Dan mereka Sebenarnya bukan Diperbudak Terus terang Mereka dibayar Mereka dibayar Mereka dapat duit Mungkin Kalau sekarang Ada Mungkin sudah Dirubah Dibawa pakai mobil Memang Pak Sultan Sendiri Almarhum Sebelum meninggal Selalu mendorong saya Harus bikin lagi Harus bikin lagi Itu kereta Cina Beliau Tapi tidak kesampaian Beliau sudah pergi Saya saja Cuma sempat dengar Cerita-cerita Di orang tua Tidak sempat Saya juga Tidak pernah lihat Karena saya lahir 60 Sudah tidak ada Kereta Cina sudah hilang Tapi yang tinggal Barongsai Barongsai memang ada Tapi kalau Barongsai yang saya ingat Sebelum kerusuan itu Saya kan sudah Dikelenteng Jadi Saya buka gudang itu Memang ada Barongsai Barongsai itu Bentuknya Kepala singa Tapi dari Kayu isi Yang dipahat Waduh Beratnya 50 kilo Baru gini Dua kali Kita sudah tertutup Tapi sekarang ini Lebih simpel Lebih ringan Tapi yang Model baru ini Yang lebih simpel ini Ada Di Kelenteng ada Ada Kemarin sempat Ada pertunjukan itu Jadi mereka Dari Manado Datang pemainnya Tidak usah Bawa embel-embel Mereka datang orangnya Tinggal pakai Yang ada Di sini Itu bagaimana Kita di sini Tidak punya pemain itu Kok kira-kira Kita generasi muda Untuk golongan Untuk golongan Tionghoa Susah Karena mereka Sekolah juga Pendidikan sekarang ini Bukan hanya Kalau kita dulu Ingat jam 12 Sudah pulang Tapi sekarang ini Mereka sekolah itu Sampai jam Sore baru pulang Kapan mereka Mereka mau latihan Oke Baik Kita akan bicara nanti Sudah mulai masuk ke Barongsai Dan seni-seni Tionghoa Yang menjadi warisan Leluhur Tidak hanya bagi Masyarakat Tionghoa Tapi juga bagi Masyarakat di sekitarnya Termasuk masyarakat di Ternati Kita akan bicara nanti Karena ini akan melibatkan Masyarakat dari berbagai Golongan Dan agama Kita akan bahas Setelah beberapa pesan berikut Baik 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 Dan masih bersama kami Di dialog special Dengan Tema Imlek Dan Kebinyikaan Masih bersama tamu kita Kok Boy yang merupakan pendeta agama Kung Hucu di Klenteng Ternate Dan kita masih ada kaitannya dengan perayaan Imlek yang baru saja berlalu beberapa hari yang lalu Kok kita sekarang bicara tentang seni Seni warisan leluhur dari Tionghoa Kemudian biasanya kadang menjadi seni pertunjukan di mana-mana Ini tentunya sangat menarik misalnya seperti Barongsai Kemudian tadi ada Wushu Nah ini kita di Ternate sudah banyak sekali kehilangan orang-orang untuk dilatih seperti ini Nah dari pihak mungkin dari kok sendiri yang menjadi pemuka agama di Klenteng sini Kemudian koordinasinya dengan Majelis Agama Kung Hucu makin ya makin di Ternate Nah itu punya ada rencana untuk mengembangkan seni ini Tentunya tidak hanya melibatkan orang-orang Kung Hucu saja Tetapi melibatkan atau orang-orang Tionghoa saja Tetapi perlu melibatkan banyak pihak termasuk orang-orang Maluku Utara Orang-orang Melayu ya Memang benar, memang benar Kita punya rencana planning jangka panjang Bagaimanapun kita harus mendatangkan guru-guru yang bisa melatih anak-anak kita Dan misalnya Wushu dan memang antusias masyarakat itu banyak Tiap hari mereka tanya, kapan buka perguruannya? Kapan buka perguruan Kung Fu? Ya saya juga bingung Waduh ini buka, tapi gurunya berapa ini? Pernah saya tawari ada guru yang memang qualifiednya tinggi sekali Diminta satu bulan 50 juta Waduh kita berkos dari mana? Dapat bayar untuk guru, untuk ajar-ajar anak-anak doang gitu Tapi ke depan kita akan ada usahakan Agar generasi muda kita punya pelanjut Punya penerus Kita punya generasi penerus yang bisa main sendiri Tidak perlu undang-undang dari mana-mana datang Dari tenaga-tenaga kita sendiri Dari masyarakat-masyarakat di atas Yang memang anak-anak yang punya cita-cita orang raga Itu nanti kita akan latih Wushu Kita akan latih Barongsai Kung Fu Kung Fu Nanti mereka bisa ikut dalam PON, dalam Asian Games Mudah-mudahan ada yang bisa membawa harum nama Maluku Tara ke depan Insya Allah Jadi ini kan nanti tidak hanya menjadi seni pertunjukan pada saat Imlek dan hari-hari besar agama penghujus saja Tapi bisa mendatangkan nama harum untuk Maluku Tara Karena mereka jadi atlet musuh Itu cita-cita kami Itu bagus tuh Tapi mungkin kalau sedikit kita berdiskusi saja tukar pikiran Kalau misalnya kita kesulitan mendatangkan orang yang cukup mahal tadi Seperti kau sampaikan Mungkin kita mengirim orang untuk dididik, dilatih di luar Itu kira-kira ada info Memang ada, bisa Tapi siapa gitu Dan anak-anak ini apa benar-benar Setelah mereka berlatih itu bisa solid kembali sini Terus bisa melatih anak-anak sini Enggak, itu yang pertanyaan kita Ini yang sedang kita cari Mudah-mudahan ada Apalagi ini kalau saya lihat Karakternya saudara-saudara dari Tionghoa Rata-rata mereka lebih suka berdagang Dan memang kita di Ode Baru Gak bisa jadi apa-apa Hanya memang diperintah untuk diarahkan ke dagang Karena pada waktu Ode Lama ya Ode Lama ya Ode Lama itu ada orang Tionghoa yang jadi guru Ada yang jadi tentara Ada yang jadi polisi Ada yang jadi bidang Tapi waktu Ode Baru dilarang semua Gak bisa Kita hanya berdagang saja Imlek juga dilarang ya Imlek juga dilarang Segala yang berbau Chinese dilarang Ya, baik Ini Di kelenteng Ibu Suri Agung sendiri Setiap harinya di luar Imlek Kegiatannya apa saja selain sembahyang Ada ibadah tiap hari Minggu Minggu malam Kalau sekolah Minggu sendiri? Sekolah Minggu, Minggu pagi Minggu pagi untuk anak-anak sekolah Minggu Dan Minggu malam untuk orang tua-tua Dan gabung lah Itu tertutup untuk Apa namanya Umat Konghucu saja Atau memang ada Memang untuk umat Konghucu saja Karena kita beribadah Mungkin kita mau ajak umat lain Ini kan kemudian tidak hanya menjadi agama Tetapi beberapa umat Konghucu Yang kemudian memilih pindah ke Muslim Atau ke Kristen Mereka tetap menganggap ini sebagai budaya Ya, menurut mereka ya Kita juga gak bisa marah Tapi kita juga Kita juga persilahkan gitu Selama arti Imlek itu jangan disalah Disalah tafsirkan Ya, mungkin yang perlu dicatat adalah Bahwa Imlek ini Setelah reformasi bergulir pada tahun 1998 itu Imlek sendiri Tidak hanya menjadi hari besar orang Konghucu Itu yang perlu diketahui bahwa Ini sudah menjadi satu hari raya Atau tahun baru yang ditunggu oleh semua orang Gitu Nah, untuk ke depan Ada rencana apa Untuk tahun-tahun berikutnya Berkaitan dengan perayaan Imlek ini? Ya, insya Allah Tahun depan mungkin lebih baik Dari tahun ini Kita usahakan Tapi kita mesti belum punya planning Apa-apa Dan kita lihat juga Persiapan anak-anak sekolah minggu Bagaimana mereka berlatih Di tahun ini Karena ada yang kelas 6 Yang kemungkinan Tahun ini lulus dan Keluar Sekolah di luar Tradisi bagi-bagi angpau itu yang paling banyak ditunggu kok Nah, itu bagaimana setiap tahunnya? Itu sebenarnya bukan tradisi Itu tradisi yang salah Kita tahu semua bahwa angpau itu adalah Ang itu merah Pau itu bungkus Bungkusan merah Biasanya kita kasih uang itu Isi uang di dalam Untuk diberikan kepada anak-anak yang belum menikah Untuk anak-anak kecil Tapi sekarang itu Akhirnya jajemen budaya Tiba-tiba yang tua-tua semua juga minta ampau Tapi sebenarnya bungkusan merah itu hanya diberikan kepada anak-anak yang masih kecil Ya, karena anak-anak dikasih 2 ribu juga masih mau kok terima Tapi kalau yang tua-tua memang nggak mau Ya, jadi ini sudah menjadi tradisi di mana-mana Dan tentunya Bagi umat penghujud sendiri Ini menjadi suatu kebahagiaan Karena ditunggu-tunggu oleh banyak orang Bukan karena angpau-nya loh ya Oke Ada satu perayaan setelah Imlek Yang paling cukup besar Mungkin satu Itu pun nama yang pertama Cap Gome Cap Gome Nah, itu untuk Cap Gome sendiri di Kelenteng Ibu Suri Agung apa yang dikasih? Kalau Cap Gome di Kelenteng Ibu Suri Agung Kita isi dengan upacara sembahyang Kita menyampaikan syukur untuk pun nama yang pertama Pun nama yang pertama itu Dan khusus di Kelenteng Tiongho Kiong Ternate Kita adakan pemilihan petugas sembahyang Jadi petugas sembahyang itu 12 orang selama 12 bulan berlangsung Nanti tahun depan lagi pilih lagi Mereka bertugas untuk mengatur-ngatur masalah sembahyang Jadi untuk perayaan Cap Gome sendiri isinya cuma ibadah saja? Ibadah sampai pemilihan itu Oh yang itu ya Untuk terbuka umum tidak ada ya? Tidak Baik, parah di daerah-daerah lain Cap Gome cukup besar loh ya? Iya, karena kita di Ternate ini termasuk ke Lenteng yang tertua Dari kita sampai orang-orang yang dulu-dulu juga Kakek-kakek kita juga melarang kita untuk Mengadakan ada tanci atau orang kayak bedabus gitu Ada dabus gitu potong-potong diri Itu tidak boleh di sini Baik, kalau di daerah lain itu Cap Gome Masuk ke perayaan yang cukup besar Dan ditunggu-tunggu karena itu akhir dari sebuah perayaan Imlek Baik, kita akan bahas lebih lanjut Tetap bersama kami di Gama Lama TV Baik, pemirsa Gama Lama TV Kita sampai di bagian akhir dari dialog spesial kita malam hari ini Dengan topik Imlek dan kebinekaan Baik, dan kita masih bersama tamu kita malam hari ini Kowboy, beliau adalah pendeta di pendeta agama Konghucu Di klenteng Ibu Suri Agung Ternate Kow, ini berkaitan dengan perayaan Cap Gome Yang tadi saya katakan bahwa Banyak orang tahu ini bagian akhir dari sebuah perayaan Imlek Purnama pertama di tahun baru Nah, dari waktu ke waktu Cap Gome ini di beberapa daerah itu ditunggu-tunggu Karena ini waktu puncak katanya Biasanya perayaan cukup besar Nah, kalau di Ternate sendiri, apa yang dipersiapkan? Kalau di Ternate tidak ada persiapan apa-apa Karena kita di sini Momen Cap Gome itu kita gunakan untuk memilih petugas sembahyang yang baru Jadi memang dipakai untuk ibadah Iya, dan ibadah saja Kita tidak sampai keluar di jalan-jalan Di daerah lain biasa ada pawoy ya? Kalau mana ada, tapi itu pun mesti ditanya dulu Kalau dia mau keluar ya pawoy, kalau tidak keluar tidak pawoy Jadi tidak wajib setiap tahun ada? Tidak setiap tahun ada gitu Kita berharap tahun-tahun depan ada loh di Klenteng Ternate Bisa, mungkin tidak itu? Kemungkinannya susah Kemungkinannya susah karena apa? Kalau kita ingat, lihat seperti di Manado itu Cap Gome itu pawoynya itu di sekitar kampung Cina saja Lah kita ini kan sudah tidak ada kampung Cina Yang ada kampung Campur-campur 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 Sari Yang namanya kampung Cina Di sana ada orang Arab, ada orang Sumatera, ada orang Jawa ya? Iya Tapi orang tetap menyebutnya kampung Cina Iya, tetap orang menyebutnya kampung Cina Karena Klenteng jadi ikon di situ Iya Oke, kita bersyukur karena kita di Ternate Punya Klenteng yang dekat masjid, dekat gereja Iya, memang dari dulunya Karena itu memang wakaf Wakaf satu orang Cina yang adiknya itu Menikah dengan orang Ternate Terus masuk mu'alaf Jadi mu'alaf Dan dia mewakafkan seperti kubur Cina Kuburan Cina itu 100 hektare dibagi dua 50 untuk Muslim, 50 untuk Cina Tapi satu sertifikat Agendom for Ponding Nah sekarang ini kubur Cina jadi sisa sedikit Sama kubur Cina jadi sedikit Yang banyak ya jadi santiong sama ngidi Ya, mudah-mudahan nanti ada penataan Ada demikian juga di sini juga Di sini juga masjid Arab itu sama ini Sampingan ya Dan itu ya kebinikaan yang kita lihat Di Ternate khususnya Nah di beberapa daerah Mungkin ke depan tadi kau sampaikan bahwa Memang ada rencana mungkin jangka panjang Mengenai pelatihan pemain barongsai Pelatihan wushu Pelatihan kungfu Dan ini kalau dibuka luas ke masyarakat Ini akan punya daya tarik Memang punya daya tarik Tapi yang untuk kelolanya yang susah Ya untuk kelolanya yang susah Kita mesti orang yang datang ini juga Terima kasih 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 Terima kasih